Halo semuanya, kembali lagi dengan Kang Afif disini. Pada video kali ini, saya akan memberikan solusi untuk Anda yang memiliki sebuah ide, keinginan, atau rencana, tapi Anda nggak tahu harus mulai dari mana. Kan sayang? Oke, kita akan belajar dari Siemens Sinex, salah seorang ahli strategi perencanaan ide hingga terwujud, terrealisir. Dengan metodenya yaitu adalah Start With Why dan metode SMART. Simak terus videonya ya! Pastinya Anda punya kan suatu rencana atau target-target dalam hidup, entah itu rencana untuk satu tahun ke depan, satu bulan ke depan, atau berapapun jangka waktu perencanaan itu sendiri. Seperti, saya ingin punya rumah sendiri, saya ingin lanjut kuliah S2, ingin diet nurunin berat badan, saya ingin umroh, saya ingin jalan-jalan ke Eropa, saya ingin punya usaha percetakan sendiri, menikah, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ketika Anda membuat sebuah perencanaan dalam hidup, secara tidak langsung Anda sedang menjadi pemimpin bagi rencana Anda sendiri. Anda membuat visi, misi, target, dan rencana-rencana untuk mencapai target impian atau rencana Anda itu. Nantinya, Anda harus bisa terus memotivasi dui Anda sendiri dan melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa untuk bergerak mencapai rencana tersebut. Tapi masalahnya, yang perlu Anda ingat adalah ketika Anda menjadi pemimpin untuk rencana Anda, ternyata tidak cukup hanya merumuskan visi dan misi yang besar dan inspiratif saja. Melainkan, Anda juga harus mampu menerjemahkan ke dalam perencanaan-perencanaan yang lebih konkret. Jadi, bisa lebih mudah untuk dilakukan. Nah, lalu muncul pertanyaan, betul juga ya, tapi gimana caranya membuat perencanaan ide itu menjadi lebih konkret? Nah, sebelum saya menceritakan bagaimana caranya, saya mau cerita dulu tentang tiga orang sukses ini. Yang pertama adalah Steve Jobs, dia sukses menurunkan Apple. Yang kedua adalah The White Brothers, penemu pesawat pertama. Dan yang ketiga adalah Martin Luther King Jr., aktivis sosial yang memimpin pergerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Meskipun mereka bertiga ini bergerak di tiga bidang yang berbeda, mengerjakan proyek yang berbeda, untuk alasan berbeda, dan di rentang waktu yang berbeda, tapi tiga-tiganya ini memiliki persamaan yang menyatukan mereka bertiga. Bahkan, bisa jadi persamaan ini juga jangan-jangan ada di dalam diri Anda. Tahu apa itu? Yaitu adalah mereka semuanya mengerti, faham betul, bahwa tidak akan ada yang akan membeli produk mereka, tidak akan ada yang mengikuti ide-ide atau proyek mereka, kecuali mereka mengerti betul alasan kenapa ide atau rencana itu harus dibuat. Yes, they know why they must do that. Kalau Anda pernah menonton acara TED Talk berjudul How Great Leaders Inspire Action atau membaca buku Start With Why, Anda akan menemukan bahwa para pemimpin hebat di luar sana, perusahaan-perusahaan sukses di luar sana, mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya, itu hanya terjadi ketika mereka tahu alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, untuk memudahkan kita memahami dan menemukan why dari rencana Anda, kita bisa belajar dari Simon Sinex. Dia membuat ilustrasi Start With Why dengan sebuah lingkaran yang ia sebut sebagai The Golden Circle. Nah, Anda bisa lihat dari Golden Circle ini ada tiga bagian, yaitu adalah What, How, dan Why yang bisa Anda aplikasikan pada rencana yang Anda susun. Kami juga hampir selalu mengaplikasikan Golden Circle ini dan alhamdulillah dampaknya luar biasa sampai sekarang. Yuk, kita bedah bersama-sama Golden Circle ini apa saja sih. Kita mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu adalah What. What ini ada circle yang paling luar. Semua orang yang punya impian, yang punya target, pasti punya What ini. Anda juga yang punya target, punya ide, pasti ada What-nya ini. Contoh, misalnya Anda ingin punya rumah. Nah, rumah ini itu What-nya, apanya. Anda ingin pergi ke Eropa. Nah, Eropa ini adalah What-nya. Anda ingin langsing. Nah, langsing ini adalah What-nya. Anda ingin makan bakso. Nah, bakso ini juga itu What-nya. Nah, mungkin Anda bisa lihat ya bahwa semua orang yang punya impian, punya target, pasti punya What ini. Kemudian yang kedua, yaitu adalah How. Circle kedua ini, ya, ini penting. Dan saya yakin sudah banyak di antara Anda juga yang menjalankan How ini. Tapi masalahnya, banyak yang terjebak di How ini. Bisa jadi Anda juga terjebak di How ini. Sehingga target Anda tidak tercapai, ya, atau misalnya tercapai sih, tapi nggak maksimal atau tidak langgeng. Kenapa? Nanti saya ceritakan, ya. Jadi di Circle How ini, itu Anda biasanya sudah mulai berpikir lebih jauh. Bukan sekedar apa, tapi bagaimana melakukannya. Bukan sekedar ingin langsing, tapi tahu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukannya, How-nya. Bukan sekedar ingin ke Eropa, tapi tahu bagaimana persiapan dan bekal yang harus dimilikinya, dan lain-lain. Dan How ini biasanya membuat beberapa orang sukses memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan lainnya. Yaitu ada di How-nya ini. Mereka punya strategi untuk mencapai targetnya dengan efektif dan efisien. Nah, biasanya mereka menggunakan metode SMART. Udah tahu ya metode SMART, ya. Specific, Measurable, Achievable, Reasons, atau Rational, dan Timetable. Jadi, targetnya itu dibikin sespesifik mungkin. Misal, contohnya yang spesifik itu, mereka bukan bilangnya gini, Minggu ini saya mau selesai satu buku. Bukan, tapi Minggu ini saya mau selesai baca buku ABC. Nah, jadi spesifik, benar-benar spesifik. Kemudian M, Measurable. Jadi, targetnya itu harus bisa diukur. Contoh, misalnya minggu ini target saya adalah membaca empat bab. Berarti bisa diukur tuh. Ya, udah sejauh mana, ya. Mana yang sudah, mana yang belum. Target saya minggu ini adalah turun satu kilo, misalnya. Jadi, bisa diukur. Measurable. Yang ketiga, yaitu adalah achievable. Harus secara logika masuk akal, nggak muluk-muluk. Ya, kayak misalnya yang contoh muluk-muluk tuh. Saya minggu ini target turun 30 kilo. Nah, itu asal aneh gitu ya. Nah, itu tidak achievable. Nah, orang-orang sukses bikin target yang achievable. Berikutnya, yang keempat adalah reason atau rational. Ya, jadi jelas alasan-alasannya. Dan yang kelima, smart, yaitu adalah T, timetable. Harus ada rentang waktu atau deadline-nya. Nah, untuk sukses di circle howe ini, maka ilmu smart ini wajib Anda kuasai ya. Dan Anda bisa mempelajarinya di video saya yang ini. Nah, oke, sampai sini jelas ya. Jadi, ketika Anda punya target, selain apa targetnya, ya, juga Anda harus tahu how-nya. Atau bagaimana langkah yang akan Anda lakukan untuk mengejar target Anda tersebut. Nah, tapi masalahnya adalah seperti yang tadi saya singgung di awal. Banyak yang terjebak di sini. Ya, dan semoga ini tidak terjadi pada Anda ya. Banyak yang merasa sudah punya target, saya sudah bikin target. Sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, berarti what and how-nya. Kemudian, dia merasa sudah cukup oke dengan targetnya tersebut dan rencananya. Iya sih, ya, target dan rencananya bisa dicapai, gitu. Tapi, nggak powerful. Ya, ada tantangan atau ada hambatan sedikit aja itu bisa down. Ya, atau bisa teralihkan ke yang lain. Kurang bikin greget, gitu. Buat diri Anda sendiri kurang greget, apalagi untuk menginspirasi orang lain. Susah, ya. Nah, kenapa ini terjadi? Yes, karena biasanya fokusnya pada what and how saja. Apa targetnya dan gimana mencapai targetnya. Ada satu faktor yang kuat banget, yang paling kuat, ya. Yang ini benar-benar impactful banget, ya. Dan ini sering terabaikan. Yaitu adalah circle ketiga. Why? Kenapa? Dan ini penting banget, ya. Why inilah yang memungkinkan Anda menjadi sangat semangat untuk mencapai target-target Anda. Why ini yang membuat Anda siap dan terus menghadapi apapun tantangan yang ada di depan mata untuk mencapai impian dan target Anda. Why inilah yang bisa menggerakkan jiwa dan motivasi Anda. Bahkan bisa menggerakkan di sekitar. Menginspirasi orang-orang sekitar untuk maju dan bergerak bersama Anda. Membantu membantu mewujudkan impian dan target Anda. Yes, karena Anda memiliki why yang jelas dan kuat. It's important. Dan sayangnya banyak yang mengabaikan bahkan belum tahu tentang why ini. Masih ingat tiga tokoh sukses yang tadi saya sebutkan? Steve Jobs, The Red Brothers, Martin Luther King Jr. Mereka itu memiliki why yang sangat kuat di balik kata-katanya, di balik targetnya, impiannya, idealismenya. Itu kuat banget. Sehingga sangat mudah sekali untuk menggerakkan orang-orang dan menginspirasi orang-orang. Nah, jadi kalau kita kembali ke simot-sinek, itu menurut dia ketika Anda memulai sesuatu pekerjaan, sesuatu target, impian, ide, Anda mulainya dengan why, maka secara tidak langsung Anda diajak untuk berpikir pada inti dari target atau tujuan Anda. Why ini adalah tentang alasan dari sebuah target, sebuah tujuan. Kenapa Anda harus melakukan itu? Contoh, misalnya gini. Mana menurut Anda yang akan lebih berpotensi untuk tercapai cita-citanya? Si A atau si B? Si A, dia punya target, punya cita-cita seperti ini. Saya ingin jalan-jalan ke Eropa. Oke, seperti itu saja. Nah, kalau kita lihat di sini dia cuma nuat saja. Atau misalnya boleh ditambah dengan how-nya. Saya ingin jalan-jalan ke Eropa naik pesawat. Oke, ya itu adalah si A. Dia punya target, punya impian ke Eropa naik pesawat. Si B seperti ini. Saya ingin jalan-jalan ke Eropa karena saya ingin membuat kisah tentang perjalanan seorang backpacker di Eropa. Nah, ya jadi what-nya, why-nya itu dapat banget. Saya akan membuat bukunya, saya akan membuat blog dan vlog-nya. Saya akan menunjukkan ke orang-orang di luar sana berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk bisa backpacker ke Eropa. Bagaimana cara mesen tiketnya? Bagaimana nanti tidurnya? Makannya? Apa saja yang harus dipersiapkan? Bulan apa yang cocok untuk jalan-jalan ke sana? Apakah di musim panas, musim semi, musim dingin? Saya ingin orang-orang itu tahu tempat apa saja yang harus dikunjungi, kalau enggak rugi. Dan saya ingin orang-orang itu tahu dari video yang saya rekam. Nah, coba menurut Anda di antara A dan B, mana yang lebih powerful? Yes, saya yakin yang B ini lebih kuat, lebih powerful. Bahkan jauh lebih berpotensi untuk menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk mau ikutan juga. Ada yang suka nge-vlog juga, saya mau ikut. Ada yang kameramen, saya mau ikut juga dong. Ada orang lain backpacker juga, saya mau ikut. Karena terinspirasi oleh orang ini. Gimana? Kelihatan dengan why yang kuat, akan lebih powerful buat dianya untuk mencapai kesuksesannya, menyelesaikan target-targetnya, juga untuk menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Contoh lagi, misalnya kasusnya yang tadi, yang ingin langsing. Mana menurut Anda yang lebih berpotensi untuk tercapai cita-cita langsingnya? Si A atau si B? Si A, dia kayak gini. Saya punya target langsing. Turun dari 80 kg menjadi 60 kg. Biar cantik. Nah, itu berarti kuat dan ada sedikit why-nya. Biar cantik, tapi dasar banget. Ya kan gitu? Nah, coba bandingkan dengan si B. Saya ingin langsing. Nurunin berat badan dari 80 kg jadi 60 kg dalam waktu 4 bulan. Dengan olahraga. Karena saya ingin sehat, saya ingin kuat, gak mudah sakit-sakitan, ingin jadi contoh untuk anak-anak. Bahwa dengan olahraga yang konsisten bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Dan sebagainya. Menurut Anda, mana yang lebih memungkinkan untuk berhasil mencapai targetnya? Yes, jawabannya adalah yang B. Sekali lagi, kenapa? Karena jelas why-nya. Nah, bahkan sekali lagi, dengan jelas why-nya ini, dia bisa menginspirasi orang-orang di sekitar untuk ikut dengan dirinya. Kata-katanya, targetnya, tujuannya itu akan menjadi sangat powerful. Nah, seringkali kita kurang banyak bertanya why-nya, kenapanya dari target yang kita bikin. Coba Anda sendiri bagaimana? Bikin target, bikin target. Apakah Anda selalu memikirkan kenapa saya harus punya target ini? Ya, mengapa Anda harus melakukan itu? Kenapa Anda harus kerja, terus kerja di tempat itu? Kenapa saya harus mencapai cita-cita saya? Ya, why does it matter? Ya, is it that important? Nah, ya, dari tiga golden circle tersebut, what, how, why? Nah, mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk Anda melakukan introspeksi diri. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang fundamental. Kenapa? Karena saya yakin, dengan Anda menggali terus why-nya, Anda akan menemukan dan Anda bisa melihat dengan mata kepala Anda sendiri bahwa Anda itu unik dan berharga. Jadi, ketika kebanyakan orang di luar sana menyusun target dan rencananya hanya dari what atau sampai how, Anda coba mulai kuasai why-nya. Oke, sampai sini dulu sesi counseling kita hari ini. Kalau menurut Anda ilmu ini bermanfaat, boleh di-klik like-nya dan di-share ke keluarga atau teman yang butuh ilmu ini. Untuk Anda yang baru menemukan channel Kang Afif ini, boleh di-klik subscribe-nya dan pencet loncengnya. Karena di channel ini, Anda akan banyak belajar tentang pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi psikologis Anda. Karena saya yakin, Anda itu unik dan berharga. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan video-video bermanfaat lainnya ini untuk Anda simak. Tonton ya. Bye-bye.